1 Thessalonica 5 ayat 18 Mari kita baca ayat ini 1 Thessalonica 5 ayat 18 Mari kita berdiri bersama-sama Kita membaca satu ayat yang sangat terkenal ini 1 Thessalonica 5 ayat 18 Berdiri bersama Tuhan Kita bersyukur dalam sekarang Yang dikehendaki anak Di dalam Kristus Yesus bagi kami Alleluia Puji Tuhan sedangkan duduk Kalau sama kita semua membaca dua tiga Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus bagi kamu Kalau saya baca terjemahan sedikit berbeda Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang disukai Allah Yang disukai Allah Dalam Kristus Yesus bagi kamu Nah puji Tuhan Apa yang Tuhan suka pada waktu kita Mengucap syukur Itu pertanyaan untuk kita Karena mengucap syukur adalah Satu tindakan yang ditentukan Dipilih oleh kita Orang boleh mengucap syukur Orang boleh tidak mengucap syukur Itu tergantung pada pilihannya Nah cara mengekspresikan Ucapan syukur Itu perlu kita pahami bersama Salah satu faktor yang membuat Daerah Minahasa Solistara pada umumnya Minahasa khususnya dan Manado Yang telah membuat daerah kita ini Telah ditempa oleh berbagai krisis Tetapi daerah kita bisa survive Bisa bertahan Bisa bahkan surplus dari segi ekonomi Dari kehidupan pertanian, pertumbuhan Tidak mengalami pacaklik Separa di tempat lain Saya tahu ini adalah salah satu faktornya Setiap tahun kita Kampung-kampung ada text divin Bahkan kota Manado Sudah ada ucapan syukur khusus Tanggal 10 September Kalau tidak salah ya Ucapan syukur ini Sudara berdampak Bukan pada kita saja Tapi terutama berdampak pada Tuhan Dampak pada Tuhan Amin Nah sudara Apabila sudara ucap syukur Seperti malam ini Jangan lihat acaranya dulu Jangan lihat apa yang dibuat Tapi lihat bagaimana hati kita dengan Tuhan Amin Bagaimana supaya sudara-sudara Dalam hal mengekspresikan Rasa syukur pada kita Dari kita kepada Tuhan Kita tidak terjebak pada kebiasaan yang salah Kita tidak terjebak Atau mengikuti pola yang keliru Nah malam hari ini Cara mengekspresikan Rasa syukur pada Tuhan Saya bagi dua Dan sudara Mohon supaya sudara bisa tangkap ini Bahwa ada cara mengucap syukur Mengucap syukur dalam segala hal Tapi ada cara yang berkenan Ada cara yang tidak berkenan Ada cara yang kata berkenan itu disukai Ada cara yang tidak disukai oleh Tuhan Ini sebabnya dalam rangka Supaya capan syukur Dari Indonesia ulang tahun ke-41 Ini bisa berdampak Bukan hanya pada kita yang datang Tapi terutama berdampak pada Tuhan Karena Tuhan lah pokok dan semuanya Jadi kalau kita mau ucap syukur Yang harus terdampak Harus kena dampak Harus pengaruhnya Itu pengaruh pada Tuhan Nah untuk ada pengaruh pada Tuhan Ucap syukur kita Maka caranya harus kita Kita siasati Jadi kata kuncinya adalah Bagaimana mengucap syukur yang berkenan Amin Kalimat kuncinya Kata bagaimana Bagaimana itu soal cara Kalau sudah tanya soal Kapan itu soal waktu Bagaimana itu soal cara Mengapa itu soal alasan Nah sekarang bagaimana cara Supaya Tuhan senang Dengan apa yang kita lakukan malam ini Saya percaya dalam acara seperti ini Ada sesuatu yang dikuapankan oleh keluarga Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Saya ingin berbagi tentang Beberapa cara Yang membuat ucapan syukur kita itu Membuat hati Tuhan senang Membuat hati Tuhan berkenan Membuat ucapan syukur kita Sesuai dengan keinginan Tuhan Sesuai dengan maksud Tuhan Sesuai dengan agenda Tuhan Agar semua yang kita buat malam ini Tidak sia-sia Saya baru lihat ternyata Pak Andri kalau membuat pujian pada lagu-lagu Lagu-lagu gira Dia punya Punya gaya ekspresi Patut diteladani Haleluya Haleluya Karena itu adalah ekspresi Yang membuat Tuhan senang Sudara kasih uang kepada Tuhan Tuhan punya semua uang Sudara kasih makanan ke Tuhan Yang makan pendeta Kalau sudara kasih apapun Sudara kasih mobil Yang pakai juga gumpala Tuhan tidak pakai mobil Tapi kalau sudara bisa menari Di hadapan Tuhan Sudara bisa menyanyi Sudara bisa bersorak-sorak Itu Tidak dapat sudara-sudara Maksud saya Tuhan tidak dapat dari lain-lain Tapi dari kita yang Merekspresikan Patakan amin Jadi pertama sudara dalam langkah supaya Kita punya ucapan syukur itu berkenan kepada Tuhan Mari kita lihat Yang pertama Masmur 124 Ayat 1 sampai 5 Masmur 124 ayat 1 sampai 5 Intinya adalah Kalau kita ucap syukur Maka yang pertama Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Kenapa? Masmur 124 ayat 1 sampai 5 Silakan Haleluya Masmur 124 ayat 1 sampai 5 Demikian Terpunjilah penolong Israel Ayat 1 Nyanyian sejarah Haleluya Jikalau bukan Tuhan yang memiak kepada kita Biarlah Israel berkata demikian Jikalau bukan Tuhan yang memiak kepada kita Ketika manusia bangkit melawan kita Haleluya Maka kita telah menelan kita hidup-hidup Ketika amaran mereka menyala-nyala terhadap kita Maka air telah menghanyutkan kita Dan sungai telah mengalir Melingkupi diri kita Maka telah mengalir Melingkupi diri kita Air yang meluap-luap itu Berpunjilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita Menjadi mangsa bagi gigi mereka Haleluya Sintuhan Saudara-saudara Kalau kita ucap syukur Perhatikan Arah dan ucap syukur itu Sekali lagi saya ulangi Harus berterima kasih kepada Tuhan Berterima kasih kepada mama papa Pada suami tercinta Pada anak-anak Pada istri Pada hamba Tuhan Itu adalah bagian Yang tak terpisahkan Tapi ucapan syukur Fokusnya Objeknya Adalah Tuhan Yesus Jadi kalau saudara Mengucap syukur yang berkena Aduh kita berterima kasih Karena tapi orang tua Bebae Itu salah satu Tapi Yang inti adalah Karena Tuhan Karena Tuhan Amin Jikalau bukan Tuhan Yang memihak pada kita Musuh yang maaf Di luar sana Yang mengendaki kita gagal Mengendaki kita patah Mengendaki kita Tidak bisa berdaya lagi Orang-orang yang menginginkan Kehancuran kita Telah lama menelan kita Kalau bukan Karena Tuhan berpihak pada kita Kalau bukan Karena Tuhan yang Bela pekerjaan kita Sudah lama orang sabotase Amin Kalau bukan Tuhan Yang berpihak pada kita Jabatan kita sudah Dibunting oleh orang lain Kalau bukan Tuhan Yang berpihak pada kita Ekonomi kita akan Morat Mari Haleluya Kalau bukan Tuhan Yang berpihak pada kita Yang harusnya datang pada kita Itu bisa diambil oleh orang lain Dengan segala rekayasa Tetapi kalau kita masih ada Hari ini umur panjang 41 tahun Kita masih sehat Sudah beriksa hidup Masih kutu Semua karna Tuhan Jadi kau menggantikan Terima kasih Pertama-tama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Karena saya ada Hari ini Ku ada Sebagaimana ku ada Semua karna anugerah Tuhan Saya sudah sehat Sudah semua sehat Semua kita bisa bernafas Karena Tuhan Tidak ada karna lain Haleluya Suju Tuhan Saya selalu berjanda Dengan istri saya Minum obat ini Minum vitamin itu Semuanya boleh silahkan Tetapi yang membuat saya sehat Cuma Tuhan Yesus Yang membuat saya bisa berdiri Melayani Tuhan Cuma karena Tuhan Yesus Bebaik Jadi saudara-saudara Ada orang Orang-orang berterima kasih Mereka berterima kasih Sangat berterima kasih Kepada Bos mereka di kantor Tapi Tuhan Badan-badan Biasa-biasa Sayang Mereka berterima kasih Kepada Orang-orang yang berjasa Kadang-kadang Terima kasih itu berlebihan Mereka siapkan ini Siapkan ini Tapi Tuhan Dapat bagian apa Haleluya Tuhan dapat bagian apa Saya bagikan sebentar Tuhan punya bagian apa Yang harus kita berikan Karena kalau kita lupa bahwa Fokus Sasaran Objek Dari ucapan syukur Adalah Tuhan Maka ucapan syukur Kita minta maaf Tidak berkenal Katakan tidak berkenal Tidak berkenal Artinya tidak diterima Artinya kita buang-buang Siasia bikin acara Karena Fokusnya kita bisa salah Sudah saya pernah mendengar Sebuah cerita saya Ada di Sulawesi Tengah Kemudian Ada satu peristiwa Mobil jatuh ke jurang Kemudian mobil jatuh ke jurang itu Tersangkut di Batang Kelapa Kemudian orang bercakap-cakap Di Di terminal Saya ada di terminal Mereka bilang begini Aduh syukur sekali Tuhan Itu otak Ada ciri ke jurang Kota Sanko Di Batang Kelapa Kota semua selamat Untuk Ada Batang Kelapa Kau cuma mau harap Tuhan Selamat mati Tuhan Aduh Itu kalimat itu Kita sudah dengar Kita kalau kita jadi Tuhan Terlalu mesti lebih Itu artinya Mungkin ada Pernah ada orang Ajar pada mereka Amin Mungkin ada Pernah dengar khutbah Seperti malam ini Bahwa yang tolong Bukan Batang Kelapa Amin Oh ini karena Nampak kita Bisa pindah Jawa Bukan dia Tapi suami Jawa mencari Bukan dia Tapi istri Jawa memaksa Bukan dia Tapi keluarga Kok dia ini begini Dari-dari kita Tapi suami Jawa Jawa atur Segala sesuatu No Satu salah Satu saja dari suamimu Butus Dia sudah tahu Mana pintu Mana jendela Dia mana orang Di rumah Mana di rumah Dia sudah tahu Kenapa Semua Ucapan suku Supaya berkenal Caranya harus Harapkan ke Tuhan Haleluya Baik buruknya Dalam segala hal Kadang-kadang Kalau diberkati Puji Tuhan Kalau Rugi Do Tuhan Ada di mana Tuhan Sedangkan dalam segala hal Baik terima Baik Wabud terima Yang buruk Kita langsung Ucap syukur Pada Tuhan Kadang-kadang Di balik Yang buruk Ada sesuatu Tuhan Yang disinkan itu Hanya untuk membuat Kita kembali Lagi ke Tuhan Kembali lagi Ke laptop Kembali lagi Ke Tujuan Semula Kita Jadi Kalau sederah Tekan disini Saya Tekan disini Caranya Kalau sederah Ucap syukur Agar Tuhan Berkenal Tuhan Suka Yang pertama Fokus Dan segala Ucapan syukur Kita Harus Diarahkan Ke Tuhan Pakai kata Saja Harus Ke Tuhan Thank you Lord Jesus Thank you For all Thank you For my life Thank you For this Birthday Terima kasih Untuk hari ini Karena Aku Ada Karena Tuhan Ada Hal Hal Sudah Segala Sesuatu Yang ada Tidak Pernah Ada Dari Tidak Ada Segala Sesuatu Yang ada Tidak Pernah Ada Dari Yang Tidak Ada Segala Sesuatu Yang Ada Ada Karena Sesuatu Yang Ada Karena Allah Ada Kita Ada Kalau Allah Tidak Ada Kita Tidak Ada Kita Kita Mau Berterima kasih Kita Berterima kasih Kepada Allah Yang Ada Yang Membuat kita Ada Hari Ini Sebab Kalau Allah Bermaksud Untuk Beri Adakan Kita Tidak Ada Lagi Kita Yang Bersisa Jadi Usia 21 Ini Karena Tuhan Ada Segala Sesuatu Karena Tuhan 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 Punya Jawatan Punya Punya Pusisi Punya Punya Relasi Punya Pasta Semua Karena Tuhan Haleluya Dan itu Saya Irmani Dan Saya Bersyukur Tuhan Kita Masih Ada Sehat Dipakai Tuhan Bisa Apa Semua Karena Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, cara untuk supaya kita pastikan mengucap sukun kita itu jadi yang poin pertama adalah saudara Thanksgiving berterima kasih objeknya siapa? Tuhan. Sekarang itu objeknya adalah Tuhan. Hati-hati saudara-saudara kita berterima kasih karena kita pegang jenai. Haleluya. Saudara-saudara berterima kasih kepada siapa? Kepada gaji. Bukan. Harus kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk jemaat yang bertumbuh. Bukan kepada Allah. Terima kasih karena kita ada sekolah. Terima kasih karena kita ada belajar. Terima kasih kita ada ilmu, ada hikmat. Kita tidak menyembah hikmat. Kita tidak menyembah ilmu. Kita tidak berterima kasih kepada sekolah karena kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Saya diberkati begini mungkin anak-anak saya yang jago mencari. Jadi jago mencarinya yang jadi objek jangka terima kasih. No. Jadi objek dan ucapan terima kasih. Sekali lagi. Hanya Tuhan Yesus. Yang kedua, haleluya. Roma 11, ayat 36. Yang kedua, ini kita kalau berterima kasih. Saya mau ajar saudara-saudara jangan sampai ada yang mengelu. Roma 11, ayat 36. Roma 11, ayat 36. Haleluya. 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 Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dia lah. Kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Saya ingin poin yang kedua adalah. Kalau saudara ingin pastikan cara saudara ucap sepuluh itu akurat. Sesuai dengan hati Tuhan. Dan kedua adalah segala sesuatu dari Tuhan. Jadi kita waktu mengucap syukur mari kita belajar menghitung atau rekek. Atau kita kaum. Kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan pada kita hari ini. Berkat yang ada sekarang. Orang kalau berhitung dengan apa yang tidak ada. Sudah-sudah mereka tidak dapat mengucap syukur. Coba juga segitu. Ada rumah. Ucap syukur. Karena ada orang lain yang tidak ada rumah. Ada suami. Ada anak-anak. Ucap syukur. Ada yang tidak punya suami. Tidak punya anak. Sendiri yang selatan karang. Ada yang punya usaha. Kita ucap syukur. Jadi jangan itu yang tidak ada. Jangan itu yang belum dapat. Kalau yang belum tercapai. Jangan stress karena itu. Karena apa yang sudah ada di taman ini perlu kita syukuri. Yang paling pertama saudara saya perhatikan. Kalau kita sehat hari ini itu harus disyukuri. Haleluya. Saudara punya segala sesuatu. Tapi saya tidak mau pegang teper. Saudara, oh, leh kesiap. Apa gunanya semuanya itu. Saudara punya segala sesuatu. Saya lihat ada seorang bapak. Dia katakan. Dia punya segala sesuatu. Dia punya mobil. Ada berapa. Ada paket. Jangan tampak. Dia berusaha. Luar biasa. Tapi seolah dia sakit. Jadi istri kasih tinggal. Tapi istri kalian lagi. Haleluya. Kalau dia yang ada orang jaga. Kalau makam dia itu doa. Haleluya. Karena apa? Yang paling penting bagi kita. Yang ada yang sehat. Amin. Dan istri. Suami. Masih lukun-lukun damai. Karena Tuhan. Amin. Itu, itu. Haleluya. Lelah-lelah. Dan lihat-lihat apa yang mana. Suami. Eh, saudara. Adanya suami. Adanya istri. Ada orang tua. Ada anak. Itu patut disyukuri. Jangan dulu hitung yang lain. Amin. Kalau kita masih ada hari ini. Saya mau bilang. Bahasa Yunaninya bilang. Yukaristeo. Artinya. Mindful of Benefit of God. Sadari. Ingat-ingat. Itu gitu. Berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ada hari ini. Jangan hitung yang tidak ada. Haleluya. Torang susah-susah lagi ini. Yang pertama. Bapak di sorga mengasih kita. Torang walaupun belum sehebat orang lain. Tapi Yesus mati di kita. Itu sudah harus disyukuri. Sudara. Walaupun kita tidak sekuat orang lain. Tapi Allah kudus menolong kita. Ada dalam kita. Walaupun sudara kita tidak punya bodiga. Tapi malaikat sorga berkema sekeliling kita. Haleluya. Orang punya security ya. Ada orang punya security. Torang punya security mana? Hati halukiti. Torang walaupun tidak punya security. Tapi itu orang punya malaikat yang menjaga tolong. Itu harus disyukuri. Walaupun bagaimana-bagaimana sudara punya gembara. Haleluya. Ya kurus-kurus. Begitu lah. Tapi sudara punya gembara yang menoakan sudara. Ada orang. Saat anak-anaknya punya gembara. Kenapa anak-anak punya gembara? Ada 10 yang berkembara. Semua dia mengakui ke gembara. Karena dia tidak pernah komitmen satu tanpa. Semua ada berkembara. Semua ada ke Bapak Rohani. Ada orang bilang. Tuhu penerita maksa itu tapi Bapak Rohani. Tempun apa Tuhan? Tuhan berkunci. Haleluya. Karena cuma datang dan pergi. Tapi kalau kita punya gembara. Itu harus kita syukuri. Karena ini adalah berkat Tuhan. Ada yang kapan sudara-sudara. Jadi kalau kita mencap syukur caranya. Itu apa yang Tuhan ada kasih. Ada di tangan. Itu penting. Ya. Tapi kok sudah belum jadi? Dia belum jadi mah. Soalnya diberangkan. Orang lain. Dia diberangkan. Dia tak ada. Jangan diberangkan. Dia tak ada. Dia tak ada. Yang cinta-cinta jauh-jauh. Ada gembara. Teru. Teru ada yang bermana dah. Punya tanah. Ada tanah orang soalnya. Amin. Menurutkan itu yang paling penting. Hatta yang paling meraham bagi kami. Adalah kalau kami punya Yesus. Hati Yesus punya kami. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah menurut itu. Saya ada catat di sini. Kita punya nafas. Itu satu hari kalau turun membayar. Ibu umur 40. 42 kan? Eh, 51. Kalau saya pernah hitung. Umur 20 tahun. Itu hampir. Ampa setengah miliar. Khusus oksigen. Selama 20 tahun. Jadi khusus oksigen selama 20 tahun. Ampa setengah miliar. Kalau 41 kali dua. Cuma untuk menanfas. Selama harus bayar berapa? Khusus oksigen selama 40 tahun. Selama 41 tahun. Khusus oksigen selama 9 miliar. Cuma nafas. Alhamdulillah. 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 Ini kotor. Seperti tarik apa. Khusus oksigen masih bapak. Khusus oksigen. Kalau sudah tarik. Kalau sudah tak balik. Tengah dilatih. Kalau masih ada nafas hari ini. Itu alasan itu kita berjalan syukur. Alhamdulillah. Saya tidak bergumlah nafas. Saudara-saudara. Kalau saya bergumlah begini. Sudah lihat saya seperti atletik. Atletik yang pelari kecang. Kalau ada solot bak. Bukan yang lalu-lalu-lalu Tuhan. Biasa karunia. Kenapa? Saya percaya kalau masih bernafas. Satu periode 40 tahun. Bisa 9 miliar. Kalau kita bayar oksigen. Itu hitungan minimal. Lut oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Lut saudara yang jaga tarik nafas. Boros. Boros, abis itu. Lut saya tarik nafas banyak banget. Orang punya nafas. Lut saya tarik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ada. Hitungan pebaik. Ada yang punya otoh. Puji Tuhan. Ada orang yang tidak punya otoh. Dan jangan menurutkan isi bensin. Amin? Isi bensin. Tuh. Isi bensin. Ini orang lain yang ada otoh. Puji 5. Aku puji. Alhamdulillah. Isi pebaik pacar. Jadi kalau saudara tidak punya otoh. Jangan juga bersemur. Berkonsoran adalah otoh. Pijakan mana? Ganti. Ampat-ampat pijak. Itu paling kurang. Otoh kecil 1 juta. Otoh kecil 1 juta. Dan diman 1 kali apa? 5 juta. Eh bukan. 10 juta. Itu cuma ada beban. Sedang ada bentuk. Gampir. Mahal. Jadi saya bilang. Di sini jangan berhitung yang tidak ada. Hitung yang ada. Dan kita belum ada apa-apa yang Tapi suami takut Tuhan Kita belum punya apa-apa Tapi istri cinta Tuhan Daripada punya segalanya Istri tidak kurang-kurang Bagaimana kita ngamainya Walaupun kita sedang haram Tapi istri malayani Tuhan Tapi suami cinta Tuhan Itu harta yang tidak dapat dinilai dengan uang Yang harus disyukuri Yang ketiga Kalau kita mau kita punya cara Yang cukup syukur ini berkenan pada Tuhan Roma 12 Ayat 1 dan 2 Ayat yang ditulis itu Kita bisa capai sini Roma 12 ayat 1 dan 2 Kita harus membuat Bajadul ayatnya Roma 12 ayat 1 sampai 2 Roma 12 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Ya Karena itu saudara-saudara Demi kemuliaan Allah Aku meneseratkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sedangkan persembahan yang hidup Yang kurus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sedati Ya Ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Yes Tetapi berubah Oleh pembaharuan budimu Ya Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Amin Saya perhatikan Ada kata ibadah Dan ada kata berkenan Ada mempersembahkan tubuh Ada kata oleh karena itu Ada Oleh karena itu Karena apa Karena ayat 36 Ayat 36 pasal 11 Oleh karena apa Oleh karena segala sesuatu adalah dari dia Dan segala sesuatu oleh karena dia Dan segala sesuatu bagi kemudian dia Maka aku menasihatkan kamu Karena itu aku menasihatkan kamu Supaya kamu Parisanai Mempersembahkan tubuhmu Kalau mau bersyukur Harus apa Ayat ini bilang Sudara harus mempersembahkan Atau berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan Berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan Sudara yang paling sederhana yang menyenangkan Tuhan adalah Ibadah Ibadah itu kata Kata di ayat 1 Itu persembahan tubuh adalah ibadah yang Yang sejati Dan ada kata berkenan Kalau saudara mau dikenan Tuhan Saat ucap syukur Punya Tuhan seperti malam ini Bikinlah ibadah Aduh kita berucapkan syukur Pengembala Oh iya mau acara apa Tentu mau acara bisko Oh Tuhan Saya pastikan saya tidak bisa hadir Walaupun saya sihat Sebab ada orang Saya sudah minta maaf Tolong jangan ganggu orang biaya acara Jangan komplit orang biaya acara Duh biaya acara Duh biaya Duh orang katuk ada sedia makanan minuman Duh orang ada sedia musik Kenapa tolong komplit Tapi ke dalam rangka saya mengajar jemaah saya Maka saya kasih tau Jangan seperti ibadah Jangan sepuluh ulang tahun Pendeta masih ada Lagu ini rohani semua Betul? Kata pendeta sepuluh Seorang ganti rohana Kata pagi ada yang mabuk Kemudian sudah bilang semua karena Tuhan Artinya yang mabuk juga karena Tuhan Saya pikir kalau di luar sana silahkan Itu area masing-masing Tapi kalau di jemaah Jangan pernah ada Jangan pernah ada Amin Amin Ya begini Kita semua lebih tajam Salah-salah Salah-salah Tapi anak yang bikin acara Eh biar anak Kalau tapi rumah ini rumah Tuhan Mungkin lebih banyak yang dikobong sana Saya mau terlalu cegas Supaya Tuhan berkenal Tuhan bikin Bukan torang kembal Siapa? Anak Sampai pagi Minum botol bir Bintang dari ada di lalu Tersepidak dibotong Sampai kalau Natal ada yang menyanyi Itu itu apa Tadak bepa Kau pakai bintang Karena Anda pulang-pulang Dan saya cegaskan Kalau mau supaya Tuhan berkenal Kalau ada syukuran Eh jangan hargai saudara dan keluarga Anak lebih hargai Tuhan Yangnya cuma satu Jangan buat acara Dan jangan kuhargai Kuhargai keluarga Saudara teman Lebih dari Tuhan Haleluya Di tempat awal-awal Ibadah Kau sedia makanan Ditutup ibadah pendeta pulang Kau sedia minuman Kasih kanan Dan itu sebabnya bertat Langit seperti tembaga Tanah seperti besi Dan Tuhan bisa ambil semua yang selama ini Yang segala sesuatu dari dia Dan kenapa begitu? Kenapa begini? Ya karena tidak menyenangkan Tuhan caranya Setuju bilang amin Amin Haleluya Anak-anak bilang Bapak-bapak mama Ma'e Kembalasu bilang tuari Jangan selalu sejati kursus Jangan kasih keluar kesedaran Sekali-sekali 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 Tuhan yang bisa sekalian Amin lebih nafas Boleh Sekalian sekalian Amin lebih pekerjaan Boleh Amin Kalau tidak terima Demikian sebagaimana kita tidak ingin Tuhan berbuat pada kita seperti yang saya contohkan Jangan berbuat begitu ke Tuhan Supaya Tuhan suka Amin Saya cakap Berkatmu dan siapa? Berkat Jaminkan ke siapa? Ke Tuhan Jangan jaminkan ke temanku Eh enak Saya minum apa Itu enak Dia sepupi 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 Jadi kalau lebih hargai mereka Dari kepada Tuhan Yang membeli Kau berkat Kalau Tuhan adun berkatmu Saya mau bantu kamu Mari tidak saya tinggal Sudah jadi situ Sudah ada sepupi Tapi kalau Sudara benajar Tuhan Mempersembahkan sesuatu Yang menyerangkan Tuhan Satu syukur Semakan Hidup Sebagai persamaan Yang hidup Kudus Berkenal Tulangi Dua tiga Hidup Kudus Berkenal Yang tubuh ini Tubuh Jangan nanti So kurang nafas Satu-satu Kita semua Melayani Tuhan No So kurang nafas Ini pak astronot Ini kabel sini sana Oksigen Pulang nafas Yang namanya ventilator Kita semua Melayani Tuhan Kenapa Hidup yang berkenan Itu jauh lebih penting Dari banyak acara Hidup yang penyerangan Hati Tuhan Itu lebih esensi Daripada Semua Pemengkapan Tidak ada Makanan pun Bagi saya Tidak ada masalah Yang penting Hati mengucap syukur Haleluya Jadi jangan terindipinasi Kalau gembara datang Kalau ada ide So ada itu No Kerajaan alam Bukan soal makan dan minum Tapi soal sukacita Soal damai sejahtera Soal kebenaran Soal kebenaran Soal cita Jadi kalau saudara Mau Tuhan Berkenal Tidak di bayar Ucapan syukur Jangan ada Danza Danza Jangan ada Tari-tari Hari yang sampai pagi Soal Walaupun ada Ampah wire Tapi Ampah wire Kalau pakai Ejah pikus Itu tidak berkenal Bada Tuhan Kalau cepat Tetul aja Haleluya Saya suka menari Tapi saya harus menari Untuk membuat Seperti Menyenangkan Adi Tuhan Ada Pak pendeta Yang memakai keras Dan yang baik Tolong bicara Terang-terangan Supaya Tuhan Buka pintu berkat Di atas kita Dan yang baik Tolong mempunjukkan Tuhan Dan dengar Pembedokan Amin Jadi Persembahkan hidup Yang pudus Perkenal Nah Hidup Pudus Dan berkenal Itu adalah Ibadah yang Sejati Kalau ada ibadah sejati Ada ibadah tidak sejati Ada Ada ibadah sejati Ada Ibadah tidak sejati Bahkan ada orang bilang Sudah-sudah Pilihan sejati Itu harus Kalau benar ini teori Jadi kenapa Maksibaroko Betul Tidak ada yang sejati Kecuali Sudah persembahkan hidup Pada Tuhan Amin Tapi kalau ada jemaat Yang tertut Maksibaroko Jangan hakim Doakan Doakan ya Jangan hakim Karena Jangan doakan dia Karena Dulu Tuhan Bagaimana Amin Tuhan 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 Boleh Dibersihkan oleh Firman Karena Sekarunya Jangan hakim Orang lain Bantu dia Datang ke gereja Pak Firman Akan Ubar kita Pendeta Berpotong Sekarang Apapun Tidak merubah Orang pihati Tapi Kalau kita Menyerah Pada Ruh Kudus Ruh Kudus Mengasih Engkau Yang merubah Engkau Lebih baik Dari Tuhan Dan Waktu Kudatang Tuhan Tuhan Tak terasa Air Mata Menerkes Apapun Tuhan Terima Engkau Pada Saat Engkau Ingin Berubah Amin Jadi Jangan Rasa Tertolok Puji Tuhan Yang ke Empat Saya ini pendeta Yang sama kasih Kenal Pendeta Tujuh Pendeta Tujuh Topik Tujuh Boi Karena di Alkitab Tujuh Itu angka Katanya Angka Sempurna Tujuh Sangkakala Tujuh Bokor Tujuh Meterai Tujuh Gereja Ya Tujuh Biju Mata Allah Tujuh Loh Tuhan Tujuh 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 Yang ke Pak Masmur 90 Ayat 12 Ayat Bisa Siap Baca Masmur 90 Ayat 12 Ayat Bisa Menikmati Selalu Baca Ayat Masmur 90 Ayat 12 Masmur 90 Ayat 12 Ajarlah Kami Menghitung Hari-hari Kami Sedemikian Tidak Kami Beroleh Hati Yang Bijaksana Tidak Salah Ayat Ayat Tidak 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 Masih 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 Tidak 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 Bers estim Tidak 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 tahu jangan lewat sini. Kenapa ada di foto di muka, dia lupa di bawa foto. Tidak tahu, saya boleh masuk. Mereka cuma ada-ada. Oh, saya lihat orang yang lebih murid-murid. Di perubatan, Pak Ging. Saya boleh masuk. Karena kalau belajar, jangan belajar di jalan. Tapi belajar di buka. Dia belajar di lapangan sana. Saya boleh masuk. Ini tahu-tahun, saya suka lewat atas. Kata-kata, ibu, saudara, saya bilang, Pak Esri. Kami, suami, istri, sudah hari-hari berdiskusi. Bagaimana tolong berkata-kata jadi lebih baik. Kalau tolong bisa menasihati orang dengan kata-kata yang lebih lebut, mengaku bagi kata-kata. Amin. Kalau tolong bisa menasihati orang dengan kata-kata bijak, mengaku dengan kata-kata yang melemahkan. Haleluya. Tidak, teman-teman, Saya akan lupa jago kalau menyanyi. Saya lebih baik menarap dia. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Ini adalah anugerah pertama, terakhir banti. Ini adalah anugerah pertama. Tidak, teman-teman, Saya akan lupa untuk menarikannya. Saya akan lupa untuk menarikannya. Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Fufu leh Cepatan fufu Haleluya Kalau mau pakai saus Haleluya Kalau mau pakai sambal Karena rasa itu Bergantung pada suasana hati Kalau suasana hatimu Suka cinta Haleluya Itu kamu Rasa bagi putar Tapi kalau hatimu Ada utang Sampai ada makanan mewah Masa utang Masa kertas pasir Relatif Masa enak itu relatif Karena yang paling gede Ada apa yang di dalam ini Dan itu terkespresi Lepas ucapan bibir yang memuliakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Ucapan bibir yang memuliakan Allah Itu menyukai Menyukakan hati Tuhan Tuhan bangga Dengan saudara dan saya Walaupun kita punya banyak alasan Untuk melulu Tapi kita tidak memilih itu Kita punya banyak alasan untuk komplain Komplain dengan bersunggut beda ya Bersunggut itu apa saja Tapi komplain Ingin memperbaiki Apa yang masih boleh diperbaiki Itu komplain Jokok lewat situ Situ ke mana paku Maksudnya cukup itu Itu lewat sebelah Oh ya Oke 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 yang keberapa? Nah Masmur 54 Eh Masmur 50 ayat 23 Demikian firman Tuhan Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban Ia memperlihatkan aku Puji Cuhan Siapa yang jujur jalannya Keselamatan yang Dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya Puji Cuhan Siapa yang kudang mobil bilang amir Amir Saya tanya Yang tukang memparkir ada bikin motoran sekolah itu waktu parkir apa? Yang tukang waktu parkir Tukang memparkir ada bikin motoran sekolah itu apa? Mau parkirkan Kenapa dia cuma agak-agak? Kemudian setelah mengkauan Dia tutup Kiri-kiri Kanan-kanan Cuma itu Mata orang kasih doi Betul? Betul Coba jangan kasih doi Dia bahan ya Telah doi Dia laku Tahu Apa Omnya Ajar? Dia tuh oke tuh Aku tahu dapat inspirasi dari Omnya Ajar 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 Ketua 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 Tuan Dus Menjertai Ketua Berit orang cuma harga-harga saya pernah kasih saudara 2.000 dia bilang untuk pemasan PKG 2.000 kita salahnya kita betul ya orang yang menganjari itu orang yang menganjari itu orang yang menganjari itu dompet yang menganjari itu haleluya haleluya setuhan setelah pas karena tidak ada mobil sudah harus tahu juga kesusahan orang yang punya mobil maka tak biar jago kalau di mana ini tapi yang bisa diisi orang pria 2.000 kalau 10 ditambah berarti 20.000 itu kenyataan dong tapi orang rela gak? rela haleluya 2.000 malah parkir parkir yang pakai elektronik orang jepangnya begini ke luar kalau orang tipe apa belanja dia keluar begini eh cuma keluar langsung belum duduk dia jadi apa ini oh Tuhan hanya tolong nge-torang haleluya soal 21 tahun dimana berkati baik bumesi haleluya haleluya ada korban suku yang bumesi berikan walaupun kami tidak berikan tapi itu adalah sebuah pelajaran yang saya ajarkan saudara saya ingat ibu Masya ya dari pasirayu dulu hampir setiap ketemu ibu Masya salam sama saya selalu ada yang tanda hati di sini oh itu itu oh luah dikasih bukan di penjumlah kalau bukan di penjumlah amin tapi bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan siapa mempersembahkan syukur bagi korban ia mengulihkan kalau saudara kasih perpuluhan itu belum berkorban halo bilang ke Tuhan kasih perpuluhan itu belum berkorban itu benar Tuhan bilang ke Tuhan bersepuluhan itu belum berkorban saya saya memohon saudara paham ya bahwa Tuhan itu bukan butuh sesuatu dari kita atau karena dia kekurangan sampai dia minta tidak amin dia bukan karena kekurangan saldo bukan karena dia pengen dia kalau kita cuma bicara gampang tapi kalau kita mau melakukan itu yang merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan amin bukan soal jumlah tapi soal ucapan syukur kepada Tuhan kalau di imamat ada lima korban korban bakaran korban keselamatan korban sajian ada korban pengatus dosa ada lima saudara bayangkan dan setiap kali ada korban bagian paha paha itu itu bagian imam kalau imam digerianya itu gembala tidak usah sebenarnya tiap kali ada acara sebenarnya bawa kepala-pala lagi pada gembala tidak usah apa jatuh ada kasih korban syukur kepada Tuhan karena itu korban yang menyenangkan hati Tuhan ia memuliakan Tuhan amin haleluya sedang menjadi pelaku firman bilang amin amin di tepuk tangan bagi Tuhan jadi pada waktu saudara-saudara ada korban syukur tanggung di gereja suatu korban syukur tanggung di gereja dengan kasih pada gembala ya memang tujuannya kepada Tuhan bukan kepada gembala walaupun gembala yang menggunakannya jujur saja kami yang menggunakannya tapi kami tidak pernah melihat jumlahnya kami tidak pernah tertarik dengan jumlah karena yang kami tertarik adalah ketaatannya pada Tuhan pemberian itu yang paling penting adalah hati dengan Tuhan bukan jumlahnya sebab kalau jumlah ada banyak orang diantara kita mungkin akan malu dengan jumlah tapi Tuhan melihat hati haleluya haleluya saya lihat ada orang yang kalau japan syukur pergi ke panti weda panti asuhan tapi tidak pernah ada orang japan syukur ke panti bijang intinya adalah untuk ekspresikan japan syukur pada Tuhan memberi sesuatu pada Tuhan dan itu hal yang baik pada janda-janda anak yatim biatur orang-orang termarginal kalau di gereja pada gembala lakukan ini bukan karena perintah manusia tapi lakukan ini karena emang hatimu mau bersembahkan korban syukur kepada Tuhan saya ulangi lagi sekali lagi kesepuluhan belum saudara belum berkorban belum karena kesepuluhan di imamat bilang adalah milik milik Tuhan saya tanya begini kalau milik Tuhan itu sama dengan pajak halo yang bayar pajak bilang amin amin ah gubernur keuangan so banyak kita berpajak waktu tahun ini tak kasih coba pala boleh boleh Pak Meri berpajak waktu tahun ini tak kasih coba pala nah boleh kenapa? karena itu pemerintah punya jadi kalau saudara punya persekuluhan adoh maksudnya doi kasih coba siapa yang kita mau dapat boleh begitu sama dengan pajak itu milik negara milik negara itu bukan kita yang ratu walaupun kita sayang pala mah pajak pajak kendaraan tidak boleh kita bawa ke pala malah karena kita sayang pak pala kesehatan pajak kebutuhan tapi pajak potongan juga pak pala kalau begitu tanda terima setelah polisi tilak tetap diminta bayar tuh betul? begitu dengan Tuhan apa yang Tuhan punya jangan ambil apa yang pemerintah punya jangan ambil supaya apa? kita kedapatan menghormati Tuhan haleluya 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 kalau saudara bergayarah dengan otba ini saya percaya roh saudara akan makin bergelorang karena firman yang saya sampaikan ini beberapa pendeta takut di jalan tapi saya pengen saudara pintu sorga terbuka di atas kita open heaven terjadi di atas kita sedikit malam cek saya tanya berani gak saudara terima uang 1 miliar bawa kesepuluhan 100 juta yang berani bilang amin 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 semua berkati kita 6 poin ini ya 6 poin untuk yang semua berkati mari kita berdiri bapak engkau sungguh baik bapak engkau sungguh baik bapak engkau sungguh baik bapak engkau sungguh baik bapak engkau sungguh baik